Dari studio yang masih sama dengan Sportcase 77 bersama Gautama Sindu dan Fahmi Adlansyah Inilah Britpop Halo semua sporty dimanapun kalian berada masih bersama kami berdua kembali lagi di Britpop Berita Sport paling top Bersama saya Gautama Bersama saya Fahmi Adlansyah Bersama adalah program dari Sport 77 dimana kami akan menjadikan berbagai berita olahraga yang secara lumayan jenaka Beda-beda ya? Apa kabar Rumpahmi? Tidak sehat Coba dong? Gak mau ah nanti buat konten Apa kabar Rumpahma? Oh full murung Untuk mengawali berikut kali ini kita akan langsung masuk saja ke segmen pertama ini diada Kick and Rush Di segmen ini kita akan membahas segala hal yang ada dan terjadi di Liga Inggris Betul sekali, pertama kita akan membahas pembantaian Liverpool terhadap tim kesayangan anda, wahai Bung Tama Memang namanya juga hidup ya, roda itu berputar, kadang di atas, kadang Manchester United Itu benar-benar telek ya Baiklah, langsung saja berita pertama Bung Tama Manchester United kalah 7-0 di Anfield Sekarang kita tapping tanggal 6, masih lebih banyak kalahnya MU King of comeback, akhirnya come home, kabobolan 1 di babak pertama, eh nambah 6 di babak kedua Aduh, full murung fans MU, full murung Makanya Gimana? Dikutip dari ayat Al-Baqarah 153 Bersabarlah, dekatlah dengan Allah, karena orang-orang sabar itu akan dekat sama Allah Terima kasih Makanya fans-fans MU harus sabar Terima kasih Ini memang berat, karena yang ringan cuma nose Nos Ringan nose Oke, lanjut berita selanjutnya The Gunner berhasil amankan 3 poin melalui comeback dramatis kontra Bournemouth Arsenal tertinggal 0-2 terlebih dahulu, namun dengan mentalitas juara yang tinggi Mereka buktikan lewat gol dari Thomas Partey, Ben White, dan sepakan kemenangan dari seorang supersub, Rhys Nielsen Pada tambahan waktu Makanya kebobolan tuh dikit aja Nih, biar gampang comebacknya Kalau 7 kan repot Repot Kena lagi, kena lagi Oh hari ini emang Berita ketiga, berita mencengangkan dari kota Manchester Terpendepakan Cristiano Ronaldo dari squad Manchester United pada Desember silam Tidak membuat Eric Ten Hag sulit tidur kala itu Ten Hag mengaku bahwa dirinya tidak menyesali keputusan tersebut dan enggan memperdulikan resiko serangan dari berbagai pihak Ex-manager Ajax Amsterdam tersebut hanya memfokuskan diri untuk memajukan klub Setelah statement ini keluar, jadi penasaran gimana sekarang tidurnya Eric Ten Hag ya Habis ngomongin sinamar 7, eh kabobolan 7 juga Saya gak ngira loh jokesnya ke situ Hari ini semuanya kayaknya ya Agak kaget saya Iya Sanggut mautin dia Chelsea akhirnya menang Squad asuan Graham Potter berhasil merebut 3 poin lewat satu-satunya gol Wesley Fovana atas Leeds United Potter menyebut bahwa kemenangan ini sangatlah penting Mengingat rentetan hasil buruk yang dialami Chelsea dalam 6 laga terakhir Ini juga jadi modal positif jelang lag kedua Liga Champions Eropa kontra Borussia Dortmund di pertengahan pekan ini Selamat akhirnya Chelsea ada menangnya Fans Chelsea silahkan pelan-pelan keluar dari gua silahkan bergantian dengan fans MU Saya mau beli senter dulu nih, takut disana gila Gila banget ya Ini juga yang golin Siapa? Penyanyi Kok bisa? Fovana Tetep ya, dipaksa loh ke situ loh Tanda bilang tadi di belakang jangan Tentu dibaksa gitu, lanjut Bapak 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 Selanjutnya, legenda Manchester United, Roy Kane Ungkap kekecewanya menyaksikan pembantaian 7-0 Liverpool di Anfield Roy Kane berandai-andai jika dirinya mengalami kekalahan serupa atas Liverpool Ia akan bersembunyi selama berbulan-bulan karena hal tersebut sangat memalukan Pemain zaman dulu memang begitu, ada rasa malu kalau timnya kalah Berbeda dengan pemain zaman sekarang Kalau timnya kalah, mereka akan melampiasi kesedihannya dengan membuat Instagram story Dengan background hitam sambil diberi lagu Last Child Diary Depresiku Wajar bila saat ini, gue ingin pada kalian Kesitu ya, kenapa Last Child langsung Atau yang lagi trend sekarang ini, Komang 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 Lasi gimana? Lupa aku Ya udahlah Jangan dipaksa Itu Komeng Itu tadi segmen kick and rush bersama kami berdua Selanjutnya masih ada segmen whistle to whistle Apa itu whistle to whistle? Tidak hanya di Liga Inggris Informasi olahraga di berbagai penjuru dunia pun tidak kalah menarik dan tentunya masih bisa buat kocak Ya whistle to whistle itu intinya itu Olahraga-olahraga di luar Liga Inggris intinya Oke, langsung saja Masuk berita pertama pun pertama Berita pertama dari dunia balap Kejuaraan World Superbreak Mandalika Telah kembali bergulir pada Jumat 3 Maret di Mandalika International Street Kolombok Nusa Tenggara Barat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengklaim bahwa jumlah penonton mengalami peningkatan sebesar 15% dibanding tahun sebelumnya Menurut Bapak Sandiaga WSBK 2023 ini berhasil memberikan perputaran uang yang diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah Semoga setelah ini makin banyak yang berminat untuk nonton langsung Superbreak ke Mandalika Bisa jadi opsi juga buat anak muda Selain ada movie date, museum date, kedepannya akan ada mandali date Oh Tau gak mandali date? Apa? Mandalika date Kalo ngobrol susah Waaah 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 Berita selanjutnya Federasi Bulu Tangkis Indonesia PBSI bidik 2 gelar juara dalam ajang All England 2023 Pada 14-19 Maret mendatang di Birmingham, Inggris Indonesia sendiri akan mengirim 15 wakil dari 5 sektor Di mana sektor Tunggal Putra dan Ganda Putra menjadi target juara Dukung terus tim Bulu Tangkis Indonesia agar menjadi juara All England 2023 Kita mengucapkan turut berduka cengah atas meninggalnya Azhara Putri Dania Salah satu atlet muda Indonesia Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya Kembali ke dunia sepak bola Perayu trofi PLA dunia 2018 Kilian Bape sah menjadi top skor sepanjang masa PSG Gol penembus rekor tersebut tercipta pada injury time dalam kemenangan part 2 PSG atas Nantes Bape kini telah menoreh 201 gol bersama PSG Melampaui catatan Edinson Cavani yakni 200 gol Ayo Bape semangat 11 gol lagi Anda akan resmi siap menjadi pendekar Wow Reuni ya Eh ini Wiro Sabla kok Reuni Wiro Sabla Wiro Sabla remake Kan ada ya kemarin Vino Game Sebastian Selanjutnya Real Madrid mulai dihantui trend negatif Dalam 3 laga krusial terakhir Squad Aswan Don Carlo gagal meraih satu pun kemenangan Di antaranya tertahan imbang Atletico 1-1 Kalah 0-1 di lag pertama Copa del Rey Tanpa satu pun shoot on goal kontra Barcelona Hingga kembali imbang tanpa goal Kalau bertemu ke markas Real Betis Di La Liga sendiri Asal juara El Real semakin menipis Usai terpaut 9 poin dari pemuncak kelasmen Barcelona Bukan kebetulan Kesialan ini imbas karena mengalahkan Liverpool di Anfield Karena karma Tidak pernah terbayangkan sebelumnya Kehidupan saya yang begitu terhormat Dalam sekejap terprosok dalam nestapa Dan kesulitan yang tidak terperihkan Samboy? Bukan tiktok tiktok Oke kirain sambo Anim anim Iya sih emang Berita terakhir Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Bahwa Liga 1 dan Liga 2 musim depan Tak akan digelar dalam waktu yang bersamaan Diungkapkannya kesan Liga 1 yang terlalu dianggap sebagai anak emas Akan dihapus secara perlahan Liga 1 musim depan juga akan dikabarkan Menggunakan regulasi baru Salah satunya sistem play off di babak 4 besar Perencanaan tersebut merupakan usulan yang telah disepakati Sederet perwakilan klub-klub Liga 1 Pada Sarasehan Sepak Bula di Surabaya kemarin Pokoknya apapun keputusannya Kami sebagai rakyat Indonesia cuma bisa mendukung Pasti kami dukung pak Yang penting satu Konsisten Kan acaranya di acara artis kan? Oh iya kak Sarasehan Nah oke Kita sudah selesai memecahkan kick and rush Dan juga whistle to whistle Weasel to whistle Kita langsung saja masuk ke segmen terakhir Ada FPL Manager Di segmen ini kita akan membahas Rekomendasi kita minggu lalu soal FPL Karena kita si paling tau FPL Rekomendasi saya Tunggu-tunggu Sebelum kita masuk Di FPL Manager Saya punya feeling jelek untuknya Itu saat kali ini Emang dipanggil? Hah? Ada kemarin Gimana nih nasib kita kedepannya nih? Sepertinya Sulit Tapi saya tertawa dalam menangis Hahahaha Oke gimana Poinmu untuk Rekomendasi Semoga kedepannya kita baik-baik saja Ya Dari goalkeeper Bagus poin gua Kepa Ariza Balaga Dia clean sheet Clean sheet Dan kan kemenangan pertama Oleh Fofana Havana Gua call back Berapa poin? Kepa 6 poin Clean sheet 6 poin ya aman ya Terus Untuk Penjaga gawang Rekomendasi saya Keller Nafas Satu poin Maaf satu poin saja Tapi pertandingannya seru Lawan Everton Everton Sempet ketinggalan sampai akhirnya seri Satu poin saja untuk Keller Nafas di game week ke 26 ini Untuk Oh Posisi defender Bagus dong Clean sheet Clean sheet juga ya Dung dari Brighton Dan masih bisa nambah karena Brighton double game week Double game week Oke Lawan West Ham kemarin Dia dapat 6 poin Dan di sisi saya Rekomendasi dari Minks Posisi defender Ada Tyron Minks Ini juga bagus banget Bagus 8 poin Kalah bersuah Crystal Palace Dan Menang ya soalnya Menang Menang dan clean sheet juga Tyron Minks Tapi sebenernya ada pertanding deh Di terakhir gua mau nanya sesuatu Tapi lanjut lanjut Oke Di posisi midfielder Rekomendasi Bung Fahmi Ya Odegaard Dua poin karena Kebobolan Kebobolan Dan pertanding Dia nih gak asis kan soalnya Oh iya Cuman main 90 menit aja Main 90 menit Main 90 menit aja Di posisi Aduh ini Ya udahlah gak usah ceritain Kasemiro Kasemiro Rekomendasi saya cuman dapet dua poin Dua poin Itu udah bagus Bung Ya Dua poin Itu dikasih cuma-cuma Untung kemarin untuk defender Kita gak rekomendasi Satu poin dari MU ya Enggak ada Karena lawan Liverpool Pasti minus Minus Ya Luke Shaw itu udah minus satu sih Iya itu dia De Gea juga mungkin yang minus satu Gila 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 Watkins Forward saya tapi dua lah Gak golin sayang Padahal menang Hudson Villa ya Hudson Villa Dan di posisi striker Rekomendasi saya ada Tony belum main ya Belum main ya Belum main Nanti malem baru melawan Fulham Fulham Feeling saya adalah Poin di atas dua Goalin apa asis nih Goal atau asis Millimar salah satu Feeling saya juga asis sih Iya Lawan Fulham Itu dia Tadi Meskipun gak terlalu baik Itu dia yang bikin Sepertinya posisi kami berdua Terancam di Konten ini Apa-apa kamu mau bilang apa tadi Gak soalnya Poinnya Ward Leicester Leicester lawan apa ya Leicester tuh Pokoknya dia kalah Tapi poinnya Shothampton lawan Leicester Dia kalah tapi poinnya 11 Siapa? Si Ward ini iya Oh karena banyak save Oh bonusnya banyak ya Iya kali Bonusnya banyak ya Ward kan keepernya si Leicester Leicester iya Pokoknya Shothampton menang 1-0 Terus Kan harusnya kebobolan dong Kalo kebobolan kan harusnya nilainya poinnya jelek Tapi ini malah 11 poinnya Oh gitu iya Tau gitu gak gue jual Soalnya gue jual Penalti save Oh penalti save pak Penalti save Pantesan itu dia tadi Setelah data kita berbicara Udah jarang ya Ada keeper penalti save di Premier League masing ini ya Jarang banget loh ada Jarang Jarang Dalam 2 2 Eh 1 4 game victor Si jarang ya Belum liat Belum liat Ya itu dia tadi Kapasitas kami untuk memberikan rekomendasi Poin-poin untuk bermain FPL Panduan teman-teman semua Memang patut untuk dipertanyakan Dan kami sendiri pun sadar ya Saya menyadari bahwa banyak kesalahan dalam FPL Tapi mungkin Udah dipanggil Udah dipanggil Makanya Minggu depan Kita ngobrol di kosan deh Coba deh Ya Di kosan saya aja Gitu ya Iya Oke Sampai jumpa Itu mungkin Dari kami di episode Britpop pada episode kali ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Selanjutnya Kalau masih ada Kami berjuang pamit duduk diri Saya Gautama Saya Pak Bia Danza Sampai jumpa di konten kali selanjutnya Masih di Britpop Britpop Paling Top